PENGERJAAN RUSUN Pengerjaan rusun atau rumah susun untuk tempat menginap pekerja di ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, hingga saat ini masih berlangsung. Berbeda dengan konstruksi lainnya, rusun yang akan digunakan untuk menampung belasan ribu pekerja itu didirikan dengan menerapkan teknologi tinggi. Keunggulannya, rusun tersebut bisa dipindahkan ke lokasi lainnya dengan melepas kerangkanya. Pelaksana tugas jamat Sepaku meyatakan, pemanfaatan teknologi tersebut sengaja dilakukan agar tidak meninggalkan limbah saat pengerjaan ibu kota negara sudah rampung. Selain itu, proses mendirikan rusun tersebut sangat cepat dan efisien waktu. Yang saya ketahui bahwa sistem modular ya, bahkan bisa dibongkar pasang seperti itu. Yang saya ketahui itu ada 22 tower yang akan dibangun untuk kapasitas 17 ribu tenaga kerja. Nah ini sudah mulai, bisa disaksikan bersama ya tadi. Nah ini juga yang saya ketahui bahwa ada komitmen lah dari kontraktor bahwa dalam kegiatan di situ tetap memperhatikan lingkungan. Untuk mendirikan 22 rusun ini, pemerintah mengucurkan anggaran hingga 600 miliar rupiah dan diharapkan sudah selesai dikerjakan sebelum akhir 2022. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara.